Sejumlah teks mengungkap bahwa Arya Kutawaringin adalah salah seorang Arya dari pasukan Majapahit yang menyerang Bali di bawah Kumandu Gajah Mada pada tahun 1343. Bersama Arya Damar dan Arya Sentong, ia dan pasukannya mendapat tugas menyerang Bali dari arah utara. Berselang 9 tahun setelah Bali Takluk, yakni pada tahun 1352, Majapahit menempatkan seorang adipati untuk Bali yang bergelar dalam Sri Aji Kresna Kepakisan. Bersamanya ikut ditugaskan Arya Kepakisan, Arya Kutawaringin, Arya Kanuruhan, dan Arya lainnya. Arya Kutawaringin yang menjabat sebagai temenggung merangkap manca agung yang berkedudukan di Gel-Gel disebutkan mempunyai peran amat besar dalam menciptakan keamanan, kemakmuran, dan kesentosaan Bali. Siapakah sebenarnya Arya Kutawaringin? Seperti Arya lainnya yang datang dari Jawa ke Bali, Arya Kutawaringin juga merupakan keturunan darah air langga yang bereluhur Warma Dewa, yakni Sri Wira Dalam Kisari Warma Dewa, raja dari kerajaan Singaduala yang beristana di Besakih, Bali. Mengutip buku babat Arya, kisah perjalanan para Arya, asal-usul Arya Kutawaringin dapat diuraikan sebagai berikut. Air langga yang kawin dengan putri Raja Medang Sri Dharma Wangsa Teguh menurunkan Sri Sangrama Wijaya, Sri Semarawijaya, dan Sri Jayawarsa. Selanjutnya, Sri Semarawijaya menurunkan lima orang putra masing-masing, Sri Kameswara Pertama, Sri Jayabaya, Sri Sareswara, Sri Aryeswara, dan Sri Kroncaryadipa. Dan putra kedua dari Sri Semarawijaya, yaitu Sri Jayabaya, mempunyai tiga orang putra bernama Dandang Genis alias Kertajaya, Sri Siwawandira, dan Sri Jayakusuma. Sri Siwawandira kemudian menurunkan Sri Jayawaringin dan Sri Jayawaringin memiliki putra bernama Sri Kutawandira yang merupakan ayah dari Arya Kutawaringin. Di Bali, Arya Kutawaringin menurunkan tiga orang putra dan satu putri. Yang putra masing-masing bernama Kiai Kelapudiana, Kiai Paremu, dan Kiai Candi. Sedangkan yang putri yakni Igusti Ayu Kutawaringin kelak menjadi istri dalam Sri Aji Kresna Kepaktisan yang melahirkan Idewo Tegal Besung. Setelah Arya Kutawaringin lanjut usia, kedudukannya digantikan oleh putra sulungnya yakni Kiai Kelapudiana yang bergelar Kiai Gusti Agung Bendesa Gel Gel yang kemudian menurunkan Igusti Ayu Midr, Kiai Lurah Abian Tubuh, Kiai Lurah Karang Abian, dan Igusti Ayu Winayu Abian. Sementara sisulung Igusti Ayu Midr dipersunting oleh dalam Sri Semara Kepakisan, Igusti Ayu Winayu Abian diperistri oleh Pangeran Kayu Mas. Selanjutnya, Kiai Lurah Abian Tubuh menurunkan Kiai Lurah Kebun Kelapa di Gel Gel, Kiai Madiakarang Senior yang ikut dalam Segening di Gel Gel, dan Kiai Madiakarang Junior yang ikut dalam Anam Pemayun Keperasi Tembega. Sedangkan Kiai Lurah Karang Abian berputra dua orang masing-masing bernama Kiai Wayahan Sangre dan Kiai Alit Negara. Kembali ke masa penyerangan Majapahit ke Bali, setelah Pati Agung Bedahulu Kipas Unggerigis berhasil diamankan dan dibawa ke Majapahit, Gajah Mada segera mengatur penempatan para area untuk menjaga keamanan Bali. Selain area Kutawaringin, para area yang ditempatkan di Bali adalah area Kencang di Tabanan, area Belok di Kabo-Kabo, area Dalancang di Kapal, area Beletong di Pacung, area Sentong di Carang Sari, area Kanuruhan Singa Sardula di Tangkas, Krian Punta di Mambal, Krian Jerudah di Temukti, Krian Temenggung di Petemon, area Demung Wang Bang Kediri di Kertelangu, area Suru Wang Bang Lasem di Sukahat, area Wang Bang Mataram tidak menetap di suatu tempat, area Cengkrong di Jemberana dan area Pemacakan di Bondalem. Dalam Sri Aji Krishna Kepakisan wafat pada tahun 1380. Beliau memiliki empat orang putra, yaitu dalam Agra Samperangan, dalam Tarukan, dalam Ketut Ngelesir, dan Ideo Tegal Besung. Yang naik tahta menggantikan dalam Sri Aji Krishna Kepakisan adalah putra sulungnya, yakni dalam Agra Samperangan yang mendapat julukan dalam Ile karena sangat gemar bersolek. Kegemarannya itu membuat dirinya menjadi penguasa yang tidak kompeten. Pada suatu hari, Ki Aji Kelapu Diana dan para area lain menghadap ke Istana Samperangan, namun seperti biasa, dalam Agra Samperangan tidak kunjung muncul di Balerung karena keasikan bersolek. Terpanggil oleh rasa tanggung jawab, sang adik dalam Tarukan yang berpuri di Pejeng terpaksa mengirim utusan yang bernama Kuda Penandang Kajar yang tak lain adalah putra angkatnya untuk menjemput dalam Ketut Ngelesir, guna menggantikan kedudukan dalam Agra Samperangan. Dalam Ketut Ngelesir menolak permintaan dalam Tarukan karena merasa tidak pantas menggantikan kedudukan dalam Agra Samperangan, mengingat ia sendiri hidup luntang lantung sebagai penjudi selain juga karena merasa segan kepada kakak sulungnya. Akhirnya, demi mempertahankan keamanan, kemakmuran, dan kesentosaan Bali, Ki Aji Kelapu Diana alias Ki Aji Gusti Agung Bendesa Gelgel terpanggil untuk kembali menjemput dalam Ketut Ngelesir di Pandak dengan pertimbangan idewo tegal besung putra dalam yang lain belum mampu menjalankan pemerintahan karena masih kanak-kanak. Dengan segala daya upaya, Ki Aji Gusti Agung Bendesa Gelgel akhirnya berhasil membujuk dalam Ketut Ngelesir untuk naik tahta dan menjalankan pemerintahan dari Gelgel. Untuk itu, Ki Aji Gusti Agung Bendesa Gelgel dengan ikhlas menyerahkan rumahnya sendiri untuk dijadikan geraton. Meski mengetahui hal itu dalam agresan perangan tidak menghiraukan. Suatu ketika terjadi kesalahpahaman di lingkungan keraton. Ki Aji Nyuhaya keberatan I Gusti Ayu Adi putrinya dikawin oleh Ki Aji Gusti Agung Bendesa Gelgel karena ia tidak tahu asal-usul kebangsawanan menantunya. Ki Aji Nyuhaya bahkan mohon izin kepada dalam Semar Kepakisan untuk membunuh Ki Aji Kelapu Diana alias Ki Aji Gusti Agung Bendesa Gelgel. Namun, dalam yang merasa sangat berutang budi kepada Ki Aji Kelapu Diana, berusaha mencari jalan keluar yang baik. Agar timbul saling pengertian dalam Semar Kepakisan lalu mendekati keduanya. Setelah itu, diadakan pertemuan di mana Ki Aji Kelapu Diana mampu menunjukkan jati dirinya seperti yang menjadi tuntutan Ki Aji Nyuhaya dengan bukti kebangsawanan bernama Canri Sawalan yang dipersembahkan kepada dalam Semar Kepakisan. Dari bukti yang dibacakan oleh Dalam Semar Kepakisan, ternyata Ki Aji Nyuhaya keturunan Sri Jayasaba, sedangkan Ki Aji Kelapu Diana keturunan Sri Jayabaya. Jadi, mereka berdua sama-sama keturunan Air Langga. Akan tetapi, Ki Aji Nyuhaya yang belum puas menuntut agar Ki Aji Kelapu Diana mempersembahkan sebutir kelapa yang sama besarnya dengan kelapa yang dibawa oleh Ki Aji Nyuhaya. Pada pertemuan berikutnya, Ki Aji Kelapu Diana berhasil memenuhi tuntutan Ki Aji Nyuhaya sehingga dalam Semar Kepakisan menyatakan bahwa mereka memang sedarah dan seketurunan. Untuk lebih memuaskan ayah mertuanya, Ki Aji Kelapu Diana mohon izin untuk mengangkat sumpah atas kebenaran asal-usul kebangsawanannya. Sejak saat itu, Dalam Semar Kepakisan mempersatukan Ki Aji Nyuhaya dan Ki Aji Kelapu Diana beserta keluarga masing-masing dalam satu ikatan keluarga. Pada suatu hari, utusan Raja Belambangan menghadap Dalam Semar Kepakisan untuk mohon bantuan pengamanan sebab Kerajaan Belambangan sedang diganggu oleh seekor harimau hitam. Menanggapi permohonan itu Dalam Semar Kepakisan lalu mengutus Ki Aji Kelapu Diana guna menumpas harimau yang mengganggu Kerajaan Belambangan. Ki Aji Kelapu Diana berangkat ke Belambangan bersenjatakan sumpit yang dianugerahkan oleh Dalam Semar Kepakisan. Kepergian Ki Aji Kelapu Diana disusul oleh Ki Aji Nyuhaya. Namun Ki Aji Kelapu Diana telah berhasil membunuh harimau tersebut ketika Ki Aji Nyuhaya baru tiba di Belambangan. Karena sudah berhasil menunaikan tugas yang diberikan Dalam Semar Kepakisan, mereka pun kembali ke Bali. Sesampai di keraton gel-gel, Ki Aji Kelapu Diana melaporkan kepada Dalam Semar Kepakisan bahwa harimau tersebut sudah mati dan kulit harimau itu dipersembahkan sebagai bukti. Dalam Semar Kepakisan merasa amat senang. Sebagai imbalan atas jasa Ki Aji Kelapu Diana dalam menganugerahkan piagam berisi catatan hak penghormatan dan penghargaan serta tata cara pelaksanaan upacara selama masih hidup hingga upacara kematian untuk seketurunannya. Selaku penghargaan pula atas jasa Ki Aji Nyuhaya dalam menyerahkan sebuah pura bernama Puro Dalam Tugu. Ki Aji Nyuhaya berkewajiban menyimpan Aji Purana dengan catatan Setiap upacara piodalan di Puro Dalam Tugu, Aji Purana harus diusung ke Puro Dalam Tugu dan diupacarai. Bila upacara sudah selesai, Aji Purana tersebut supaya disimpan kembali oleh Ki Aji Nyuhaya. Sedangkan sumpitan pemberian dalam Semar Kepakisan tetap menjadi milik Ki Aji Kelapu Diana. Demikian mengenai asal-usul Arya Kutawaringin dan keturunannya. Semoga bermanfaat. Rahayu! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati!